Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel gue Mirshal, masih di konten demi review. Di video kali ini kita mau membahas bagaimana cara membuat 3D pattern yang awalnya dari gambar JPEG, teman-teman. Oke, langsung aja kita mulai videonya. Di sini gue udah bikin beberapa 3D pattern yang awalnya dari gambar JPEG ini, teman-teman. Hanya saja kita nggak langsung tracing gambar JPEG ini di SketchUp, jadi kita nggak mulai dari 0 bikin ikutin pola seperti ini ya, teman-teman. Kalau misalkan kayak gitu, kita bakal membutuhkan waktu cukup lama, teman-teman. Jadi setelah kita mendownload gambar JPEG ini, gambarnya nggak langsung dimasukkan ke SketchUp, teman-teman. Melainkan kita convert terlebih dahulu menjadi format DXF. Nah, setelah formatnya DXF, baru kita masukkan ke SketchUp, teman-teman. Oke, sekarang gue mau bikin ulang ke 5 pattern ini, teman-teman. Nah, di sini ada 5 gambar JPEG tadi. Kemudian kita masuk ke web, teman-teman. Masuk ke webnya convertio.co. Setelah itu kita ambil file tadi. Di sini kita pilih convert-nya to DXF, teman-teman. Kita convert. Kemudian kita download. Kita lakukan hal yang sama ke semua file-nya, teman-teman. Jadi per hari ini gue udah lebih dari 10 kali bikin format JPEG. Jadi DXF, teman-teman. Jadi di sini kita udah memilih batas gratis perharinya. Kita coba cari di web lain aja, teman-teman. Oke, di sini kita udah punya 5 file DXF-nya, teman-teman, dari masing-masing file JPEG tadi. Setelah itu kita masukkan satu per satu ke SketchUp. Kita geser dulu file yang ini. Kita import, teman-teman. Kita ubah ininya ganti ke DWG DXF. Nah, jadi enaknya itu kita nggak bikin nge-tracing dulu satu per satu pola ini, teman-teman. Jadi setelah kita ubah jadi file DXF, kita udah dapet garis dengan pola seperti ini. Nah, jadi kita tinggal langsung bikin face-nya ada, teman-teman. Kita masukkan gambar yang lainnya. Oh, ternyata ini ada garis-garisnya ya. Tapi pas gue tadi nyobain, nggak ada garis-garisnya. Mungkin ini kemungkinan karena tadi web-nya berbeda, teman-teman. Jadi hasilnya yang web yang kedua tadi merubah jadi format DXF-nya jadi seperti ini ya. Oke, nggak apa-apa, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita mau convert jadi DXF, gue ngerekomendasikannya web yang convertio.co ini, teman-teman. Tapi maksimal gratis perharinya itu cuma 10 file. Sekarang kita bikin face-nya aja langsung, teman-teman. Mulai dari wayang ini. Nah, kalau ini mudah saja. Tinggal kita bikin garis sembarang, bakal langsung jadi face. Tapi dia ngegabung ya, masih ngegabung nih. Bagian ini dengan bagian dalam ini masih ngegabung. Kita coba pakai cara plug-in, teman-teman. Kita coba pakai plug-in make face ini, teman-teman. Oke, kita cek apakah bagian dalam ini terpisah dengan bagian luar ini, teman-teman. Nah, ternyata kalau pakai plug-in, bagiannya udah terpisah ya. Jadi bisa kita langsung hapus. Kita lakukan ke yang gambar bunga ini, teman-teman. Ini yang gambar bunga juga convert-nya di web yang kedua, teman-teman. Jadi hasilnya nggak rapih gini ya. Ternyata karena ini masih berantakan kayak gini, yang jadi face-nya malah bagian yang intinya, teman-teman. Oke, teman-teman. Karena ini hasil convert-nya rusak ya. Gue mau coba convert lagi di web yang lainnya, teman-teman. Kita convert lagi gambar bunga ini dengan gambar bunga yang ini ya. Kita coba buka webnya jinakconvert.com Kita ambil dua gambar bunga yang tadi, teman-teman. Oke, sekarang kita udah punya file DXF yang baru. Langsung aja kita masukkan ke SketchUp, teman-teman. Nah, gambarnya mana nggak ada? Ternyata scale-nya berbeda ya, teman-teman. Dan hasil dari web yang ini hasilnya sama bagus seperti yang gue convert pertama kali tadi, teman-teman. Ini sebelum gue record. Kita masukkan gambar yang satu lagi. Dan hasilnya juga lebih bagus ya dari yang ini. Kita jadi langsung bisa bikin make face menggunakan plugin, teman-teman. Kalau ini kita harus menghapus satu persatu. Ditambah gambarnya juga nggak rapih ya. Banyak yang bertabrakan. Kita hapus aja yang ini, teman-teman. Kita hapus. Kemudian kita bikin face yang ini. Sebenarnya sebelum kita make face, kita bisa juga menggabungkan garis-garis ini biar nggak terpotong satu persatu, teman-teman. Langsung aja kita make face, teman-teman. Oke, kemudian kita gambar bunga ini. Sekarang kita udah bikin face tiga gambar ini, teman-teman. Nah, kalau kedua gambar ini, karena dia simetris, kita bisa mempercepat lagi dengan menggunakan teknik mirror, teman-teman. Jadi kita hanya bikin sebelah bagian kanan aja, atau bagian kiri aja. Yang sebelah lagi kita mirror dengan cara make component. Sebenarnya itu tergantung kebutuhan sih. Mau kita dibikin mirror, bikin sebelah-sebelah, atau kita langsung juga nggak apa-apa. Yang ini kita coba langsung aja, teman-teman. Langsung aja block semua, kemudian kita make face. Oke, sekarang kita udah bikin face dari gambar yang ini ya. Kita hapus bagian yang tidak perlunya, teman-teman. Nah, kalau gambar ini, kita pakai teknik mirror ya. Biar lebih cepat, karena ini detail banget nih. Kalau misalkan kita pakai make face juga, kayaknya bakal lama kalau di perangkat yang gue pakai ini. Kita bikin garis tengah-tengahnya dulu, teman-teman. Kita hapus sisi sebelah kiri. Nah, sekarang baru kita make face garis-garis ini, teman-teman. Jadi, biar proses memak face-nya yang nggak not responding lama banget ya. Jadi, gue nggak langsung semua dibikin make face, teman-teman. Gue pilih sedikit-sedikit. Kalau misalkan komputer atau laptop teman-teman cukup tinggi, speknya bisa langsung aja. Nggak perlu sedikit-sedikit kayak gini, teman-teman. Sari kata-sari 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 kata. Terima kasih telah menonton Oke sekarang kita make komponen teman-teman Kemudian kita mirror Sekarang kelima gambar ini Udah kita jadikan face semua Seperti contoh dari gambar yang ini teman-teman Oke teman-teman sekian video kali ini Kalau menurut gue sih emang sedikit lebih mempercepat Jika dibandingkan kita tracing manual teman-teman gambarnya Jika teman-teman punya cara yang lebih cepat dari yang gue tunjukkan Silahkan isi di kolom komentar Kemudian jika teman-teman suka dengan video ini Jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe channel gue Sampai ketemu di video gue berikutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax